Pada T-Time kali ini, saya akan berbincang dengan Dewi Lestari, seorang penulis novel yang sebelumnya dikenal sebagai penyanyi. Saya menemuinya di rumahnya yang asri dan segar. Ini adalah kesempatan untuk mengenal lebih jauh sosok Dewi Lestari. Hai! Buntan! Ini Tangerang Selatan lho, bagus. Tangerang Selatan lho, bukan Jawa Barat. Sebenarnya, apa kabar? Apa kabar? Oh my God, Lontain Lousy. Ya, rumahnya cantik sekali. Wow! Dikalah ku sadari, diri ini mencari, satu tambatan hati, kalah lelah menjadi. Dan kini ku mengerti, yang ku rasa di hati, apa yang akan terjadi, bila semua hanya mimpi. Trio vokal inilah yang pertama kali mempopulerkan nama Dewi Lestari di dunia musik tanah air. Dewi Lestari atau D bersama Rida dan Sita muncul pertama kali pada tahun 1995 lewat lagu Antara Kita. Kemunculan trio ini di tahun 90-an memang cukup menyedot perhatian. Seiring populernya trio Rida, Sita, Dewi, sosok di Lestari pun turut mencuri perhatian. Sayangnya, kebersamaan Dewi dengan Rida dan Sita hanya bertahan hingga akhir tahun 2002, ketika mereka mengemas lagu-lagu terbaiknya dalam album The Best of Rida, Sita, Dewi. Hasrat bermusik di Lestari tampaknya tidak surut sekalipun trio RSD yang membesarkan namanya tidak lagi berkibar. Dewi membuktikan eksistensinya di dunia musik dengan tampil solo pada tahun 2006. Kali itu, Dewi muncul lewat album solo berbahasa Inggris, Out of Shell. Dan tidak sekedar pandai bernyanyi, Dewi juga memiliki talenta dalam mencipta lagu. Lagu, Firasat yang dipopulerkan Marcel Siahaan menjadi salah satu bukti. Kemampuan menyanyi dan mencipta lagu, terekam dalam album solo keduanya yaitu Recto Verso pada tahun 2008. Sementara lagunya yang berjudul Malaikat Juga Tahu bahkan menjadi hit album tersebut. Namun kasih ini, silahkan kau adu, Malaikat Juga Tahu, aku akan jadi juarannya. Kita ngobrol sini ya. Ini ada pulau sendiri ya. Ada pulau sendiri di tengah rumah. Nah kalau di mendeskripsikan diri sendiri, lebih sebagai penyanyi atau penulis? Saat ini kayaknya memang tendensiku lebih banyak ke menulis. Karena di fase hidupku saat ini, dan mungkin beberapa tahun terakhir gitu, profesi menulis lebih mengakomodasi semua kebutuhan itu. Ketika aku udah punya anak, aku merasa lebih jadi orang rumahan gitu. Dan menulis memungkinkan aku punya berprofesi tanpa harus banyak meninggalkan rumah. Dan ketika menulis, aku merasa dapat kenyamanan itu gitu. Aku bisa pakai piyama, bisa nggak usah mandi, nggak usah make up, nggak usah blow rambut. Tapi aku bisa melakukan pekerjaanku dengan baik. Dan ini yang membuat di paling bahagia. Iya, iya. Kayaknya memang engineku adalah mencipta atau berkarya. Karena kalau nggak, kelamaan kayak otak gatel gitu. Sekarang karya itu sudah lahir. Dan itu anggaplah jadi sudah milik publik. Dan di luar biasa sekali penggemarnya. Twitter followernya itu udah 600 ribu sekian. Dan kalau setiap kali di mengeluarkan bukunya, atau sekarang sudah dijadikan film, itu luar biasa penggemarnya. Tapi apakah para pembaca, penggemar, dan orang-orang yang menikmati karya itu merupakan bagian dari pemikiran di dalam saat menciptakan karya itu? Ini mungkin terdengar egois, tapi sebenarnya jujurnya begini. Ketika aku mencipta sesuatu, ada beberapa stage gitu ya. Stage yang pertama adalah aku hanya menciptakan sesuatu yang aku suka. Aku menulis buku yang aku ingin baca. Aku menulis musik yang aku ingin dengar. Dan di tahap pertama ini, dunia seperti tertutup dariku gitu. Pokoknya aku cuma menciptakan apa yang aku suka. Tapi tahap kedua adalah ketika aku mulai memasukkan yang dalam tanda petik adalah audience ataupun pembaca ideal dalam kepalaku. Siapa? Profilnya seperti apa? Bisa jadi, yang sekarang paling sering adalah Reza misalnya. Atau... Kena ya, Reza karena sang suami tercinta dan mungkin sangat... Mbak Desi termasuk sebetulnya. Jadi ada orang-orang... Saya salah seorang penggemar karya-karya di Alistari. Terus terang sejak kita berjumpa. Tapi balik ke pertanyaan saya mengenai karya itu sendiri. Nah, sekarang ada genre satu lagi yang sudah dimasuki, yaitu film lebar. Nah, ini kan perubahan antara dari diksi ya, kata-kata ke images atau gambar. Itu bagaimana menurut di pas saat melihat di layar lebar? Wah, itu experience yang sangat-sangat surreal ya. Dan persis seperti waktu Supernova yang terjadi begitu juga rasanya. Waktu pertama kali aku deg-degannya minta ampun, sampai sakit-sakit perut kayaknya. Karena, wah gila ini karya pertama. Apa yang akan mereka katakan? Apa ya kata penonton? Apa ya kata pembaca buku? Hingga pada satu titik akhirnya, oh iya, ternyata begitu lagi ya siklusnya gitu. Ketika orang berkarya, ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Aku jatuh cinta. Teman terbaik aku, Saras. Kamu beneran, cinta sama Bang Irwan? Kamu tahu apa sama cinta? Namun kasih ini, silahkan kau waduh. Malaikat juga tahu, siapa yang jadi juaranya.